Setelah resmi berpasangan dengan Al-Haris, bakal calon wakil Gubernur Abdullah Sani belum mendapatkan kepastian dukungan dari PDI Perjuangan. Sebab selain Abdullah Sani, ada kader PDIP lain yang akan maju di Pilgub Jambi Desember mendatang. PDI Perjuangan hingga saat ini belum menentukan kepada siapa rekomendasi dukungan untuk pemilihan Gubernur Jambi 9 Desember 2020. Saat ini ada dua kader PDI Perjuangan yaitu Bupati Tanjung Jepung Barat Safrial dan mantan Wakil Wali Kota Jambi Abdullah Sani yang siap maju di pemilihan Gubernur Jambi. Safrial digadang-gadang kuat akan berpasangan dengan calon Gubernur Pertahanan saat ini yakni Fahrori Umar. Sementara Abdullah Sani telah resmi digandeng oleh bakal calon Gubernur Al-Haris sebagai bakal calon wakil Gubernur. Abdullah Sani selaku Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan. Saat dikonfirmasi mengatakan semua hal tersebut masih berproses. Dukungan PDIP seluruhnya tergantung oleh keputusan DPP. Mantan aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini tetap berharap dukungan dari partai pemilik 9 kursi di Parlemen DPRD Provinsi Jambi tersebut. Terus terang bahwa saya adalah bahagian dari pengurus DPD PDI. Saya sudah mendapatkan semua hal tersebut. Saya sudah mendapatkan, sudah diproses, sebetul penanggungan oleh keputusan DPD. Tapi sejak ditutupu saya sudah berdikrar dengan beliau ini bahwa saya harus bersama. Jadi mungkin pertanyaannya walaupun ini tidak ditanya, bagaimana dengan PDI semuanya masih ikut di proses. PDI juga masih menunggu, karena menyenyai PDI. Diketahui Bapak Selon Al-Haris dan Abdullah Sani hampir mengantongi dukungan 11 kursi untuk mendaftar KPU. Haris Sani telah mengantongi dukungan partai keadilan sejahtera yang memiliki 5 kursi, partai berkarya 1 kursi, dan dikabarkan juga mendapatkan dukungan partai kebangkitan bangsa yang juga memiliki 5 kursi. Liva Patria, Cek TV melaporkan.